Intro Acara deklarasi formasi atau forum masyarakat Sicanang diwarnai dengan kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Koramil 09 Belawan yang dilaksanakan di lapangan Jalan Kelapa Blok 21 Keluran Sicanang, Medan Belawan. Acara ini bertujuan memperkenalkan diri tentang keberadaan dan legilitas formasi sekaligus menciptakan hubungan harmonis antara masyarakat dengan pemerintah dan pengusaha serta membantu warga yang membutuhkan donasi darah. Togu Urbanusilain, Ketua Umum DPP Formasi menjelaskan formasi adalah forum masyarakat Sicanang, bukan partai politik dan tidak bernaung di partai politik manapun. Formasi bersifat independen, netral dan berdiri sendiri serta bukan berbentuk organisasi maupun LSM. Kita mau menyampaikan ke pemerintah dan instansi-intansi swasta bahwasannya tentang legalitas daripada formasi ini yang secara sas sudah diakui oleh pemerintah dengan berbadan hukum kemenkum HAM. Ada berapa anggota ini, Bang? Anggota kita semuanya dari pengurus inti ada 11 orang, anggota 35 orang. Dari masyarakat ada berapa, Pak? Yang non-nordara tadi masih bersekitar 50 orang dari masyarakat, ditambah dengan instansi pemerintah dan aparatur negara. Dan Ramil 09 Belawan Kapten Sugito mengatakan kegiatan donor darah ini dirasa perlu dilakukan karena banyak warga Sicanang yang membutuhkan pasokan darah. Di Koramil 09 Belawan berbeda sama dengan forum formasi masyarakat Sanang untuk melaksanakan donor darah yang ada di Kelurahan Sanang. Dasar donor darah ini kita untuk membantu warga yang ada di khususnya di Kecamatan Belawan. Dalam acara turut hadir dan Ramil 09 Belawan, Perwakilan Camat Belawan, Tugas Kepolisian Belawan, Perwakilan Dirpol Airut Belawan, Perwakilan dan Lantamal 1 Belawan, serta para insan pers. Dari Sumatera Utara, Tidakutan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Kami Merah Putih, Kami Antio, NKRI, Arga Mati.